Pesta 16 partai politik akan bersaing di ajang pemilu 2019 dengan berlomba-lomba menawarkan sejumlah program guna meyakinkan masyarakat Indonesia. Salah satunya merupakan partai berkarya yang diketuai Tomi Soeharto yang merupakan anak dari presiden kedua RI. Seperti apa visi misi yang strategi yang digakukan partai berkarya untuk menghadapi pesta politik 2019? Ini dia liputan selengkapnya. Partai berkarya merupakan partai politik yang menggabungkan dua partai politik yaitu Partai Beringan Karya dan Partai Nasional Republik atau NASREP. Partai ini didirikan pada 15 Juli 2016 yang mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik pada tanggal 13 Oktober 2016. Setelah melalui rangkaian panjang verifikasi sejak 2017, pada 9 Februari 2018, KPU menetapkan partai berkarya sebagai satu dari empat partai baru atau satu dari 16 partai politik yang berhak mengikuti pemilu 2019. Partai berkarya memiliki visi misi. Dan kami ada semua, enggak ada yang bolong. Dan belum juga yang caleg untuk DPRD, kabupaten, dan kota. Jumlahnya bejibun. Puluhan ribu. Itu merupakan kekuatan raksasa dari partai berkarya. Sebagai partai baru yang masih mau menapak dan untuk pertama kalinya dalam Pesta Demokrasi ini, kami sudah tentu banyak belajar. Tidak main-main, sebagai partai baru, partai berkarya telah menyiapkan berbagai program untuk masyarakat hingga kader-kader di setiap daerah di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat dalam memilih partai politik beserta kader atau caleg yang diusungnya. Visi dan misi, apa itu platform dari partai berkarya? Tiga kata, ialah partai yang nasionalis, religius, mengedepankan karya dan karyaan. Kenapa partai yang berkarya, partai yang nasionalis? Karena para pendiri partai ini dan sampai sekarang kita sebagai pejuang-pejuang utama. Meski tergolong partai baru, namun partai berkarya meyakini akan kekuatan yang dimilikinya mulai dari dukungan masa hingga para politikus kawakan yang tentunya sudah lama berkecimpung di dunia politik. Nama Tommy Soeharto, Titi Soeharto, dan Tutut Soeharto menjadi magnet kekuatan tersendiri bagi partai berkarya untuk terus menjadi partai yang menjunjung rasa nasionalis, religius, mengedepankan karya dan kekaryaan demi wujudkan kemajuan bangsa.